Intro Jumpa kembali sahabat youtube, yang belum nyenggol silahkan disenggol, agar channel ini kedepannya lebih berguna buat kita semua. Terdapat sebuah dusun di wilayah kecamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, yang ditinggalkan para penghuninya. Yang tertinggal di dusun tersebut hanya puing-puing bangunan dan satu bangunan musala yang masih digunakan hingga saat ini. Dusun tersebut bernama Puntingan. Puntingan merupakan dusun yang berada di wilayah desa Delimas, kecamatan Tegal Rejo. Dahulu, penghuni dusun Puntingan kurang lebih berjumlah 10 orang, tetapi satu persatu penghuni mulai berpindah. Pada akhir 2020-an, masih ada yang menempati dusun tersebut, yakni satu keluarga yang dihuni dua orang. Namun, hanya dihuni saat malam karena saat siang si laki-laki bekerja dan si perempuan pergi ke sawah. Para penghuni dusun Puntingan, ada yang merantau ke Sumatera dan ada juga yang pindah menuju dusun lainnya di Delimas atau Dawung. Tak ada cerita pasti mengenai kepindahan para penghuni dusun tersebut. Masyarakat dusun Puntingan dulunya masuk wilayah RT 06 Delimas. Dulu, ada sekitar tujuh kepala keluarga yang menghuni dusun tersebut. Saat ini, dusun Puntingan seolah menjadi dusun mati. Rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya hanya tinggal puing-puing dan hanya menyisakan satu bangunan musola. Terdapat dua jalur untuk dapat sampai ke dusun ini. Jalur pertama dari Balai Desa Delimas dengan menyusuri jalan hingga batas perkampungan. Perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri jalan setapak dengan bebatuan melewati jalan yang menurun. Setelah melewati jalan yang menurun, perjalanan dilanjutkan dengan naik melewati jalan di bawah rerimbunan pohon bambu hingga sampai di dusun ini. Rute pertama mengharuskan pengunjung untuk berhati-hati, terutama saat hujan karena kondisi jalan akan menjadi licin. Jalur kedua bisa dimulai dengan jalan memutar, setelah dari Balai Desa Delimas dan melewati depan kecamatan Tegal Rejo. Meski berbentuk bebatuan, jalan masuk menuju dusun ini relatif lebih lebar. Sama seperti jalur pertama, rute pada jalur kedua juga mengharuskan pengunjung untuk tetap berhati-hati karena saat hujan jalanannya juga akan menjadi licin. Meski begitu dusun ini masih tercatat secara administrasi di pemerintah Desa Delimas. Dahulu masyarakat dusun puntingan mayoritas adalah petani. Dusun terdekat dari dusun ini adalah dusun Tobanan, Desa Delimas dan berbatasan langsung dengan Desa Daulung. Meskipun tidak ada penghuninya, namun masih ada beberapa warga dari luar dusun yang bekerja di ladang di dusun puntingan. Mereka masih memanfaatkan musala di ujung dusun untuk salat maupun istirahat. Selepas pukul 17 waktu Indonesia Barat mereka akan kembali meninggalkan dusun tersebut. Kalau sudah jam 5 sore sudah gelap, kan tidak ada listrik. Warga yang kerja di ladang akan pulang. Sementara itu, salah seorang warga dusun Daulung, Muhtar, menceritakan bahwa penduduk dusun puntingan sudah tidak mau kembali ke rumah karena konon kerap diganggu jin atau makhluk-makhluk takasat mata. Mereka pun meninggalkan rumah mereka begitu saja. Demikian kisah cerita desa puntingan, desa mati, yang ditinggalkan warganya. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Wassalam